SANTET Yang kita tahu, SANTET adalah cara untuk menyakiti orang lain dari jarak jauh dengan kekuatan magis. SANTET bertujuan untuk menyakiti sang korban, baik secara fisik maupun mental. Biasanya ilmu hitam ini dilakukan karena merasa sakit hati, dendam, iri, dengki, persaingan antar manusia, dan lain-lain. Berbagai macam media digunakan untuk melakukan SANTET, seperti rambut korban, foto korban, boneka, rupa-rupa kembang, paku, dan lainnya. Namun benarkah SANTET itu ada? Dan tahukah Anda bagaimana awal mula dan sejarahnya hingga SANTET menjadi sesuatu yang dianggap jahat untuk menyakiti seseorang? Inilah Misteripedia SANTET versi on the spot. Tidak diketahui secara pasti dari mana SANTET ini berasal. Beberapa sumber menyebutkan jika SANTET sudah ada sejak zaman kerajaan. Ilmu hitam ini diciptakan oleh para raja untuk menakut-nakuti rakyatnya agar tidak membangkang dengan kebijakan kerajaan. Namun dalam perkembangannya, penggunaan SANTET ini melenceng, yakni untuk menyakiti orang dari jarak jauh seperti yang kita kenal sekarang. Menurut Prapto Yuwono, dosen Universitas Indonesia, di setiap etnik mudaya di dunia, bahkan di setiap etnik di Indonesia, memang telah ada pakaplikasian ilmu hitam yang bertujuan menyakiti orang lain. Sebetulnya ilmu semacam ini kan dipakai oleh etnik dimanapun di dunia ini, universal loh. Jadi bagaimana masyarakat etnik yang sangat sederhana, bahkan belum berpikir secara rasional, karena masih melaksanakan keyakinan animisme, dinamisme. Percaya bahwa di samping manusia ada roh-roh lain, makhluk lain yang tidak kelihatan, yang bisa mensejalatkan manusia, tapi juga bisa mencalakkan manusia. Dan ketakutan ketika manusia yang berpikir animisme, dinamisme ini kan beralasan sehingga dia melakukan satu kompromi, melakukan satu pendekatan, melakukan bahkan penaklukan terhadap dunia itu. Dan ini adalah kemampuan manusia. Jadi saya kira tidak hanya orang Jawa, seluruh etnik di dunia ini punya cara-cara ilmu gapnya sendiri. Dan di Indonesia ini banyak sekali, etnik kita kan banyak sekali. Sehingga jenis varian-variasi pemakaian ilmu gaib, konsepnya beda-beda. Sebagian orang mengatakan bahwa Santet berasal dari Jawa. Namun sebetulnya tidak hanya di Jawa saja, di setiap belahan dunia dipercaya memiliki ilmu hitam guna mencelakai orang lain melalui jarak jauh. Saya kira saya mesti meluruskan juga ya, sebetulnya kesannya bahwa orang Jawa ini kok selalu dikatakan dengan ngelenik. Nelenik sebetulnya ada satu tindakan-tindakan yang menyeleweng dari religi Jawa. Nah, religi Jawa ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat baik, mulia. Karena religi Jawa adalah satu upaya manusia Jawa untuk pendekatan diri kepada Tuhan yang maesah. Kau kebatinan, kau kebatinan, sebuah tujuannya religi. Nah, tetapi dalam tindakan religi ini kadang-kadang orang menyeleweng. Mungkin karena setelah mendapatkan kekuatan, kemampuan supranatural, ada kesombongan, atau diminta tolong orang lain, akhirnya terjadilah pemakaian ilmu gaib ini. Jadi tindakan religi sebetulnya bisa menghasilkan kemampuan ilmu gaib. Jadi barangkali ada orang-orang tertentu yang kemudian salah jalan, lalu dia melakukan tindakan-tindakan demi keuntungan pribadi, ya. Dengan nafsu-nafsu keinginan-nafsu duniawi, sehingga disinilah yang kemudian ilmu gaib ini banyak diselewengkan. Jadilah sesuatu yang kaitkan dengan santet tadi, dengan teluh. Apa yang membuat perbedaan di antara ketiganya? Yang pertama adalah teluh. Teluh adalah salah satu metode penyerangan yang dilakukan secara jarak jauh. Umumnya praktek ini menggunakan media ular atau kalajengking. Cara kerja dari teluh tidak jauh berbeda dengan santet dan tenung, yaitu membangkitkan dan mengirim energi negatif melalui kekuatan batin. Biasanya seseorang yang menjadi target dari teluh akan menderita penyakit aneh. Dikatakan aneh, karena ketika diperiksakan ke dokter tidak ditemukan penyakit apapun, tetapi sakitnya tersebut kerap kambuh dan akan menjadi semakin parah. Berbeda dengan teluh, cara kerja guna-guna lebih menyerang akal pikiran seseorang, sehingga korbannya menjadi hilang akal. Sedangkan tenung memiliki gijalah yang mirip dengan teluh, hanya saja kelebihan ilmu ini bisa menyusup masuk ke dalam tanah. Saat diperiksa, di dalam perut korban akan didapatkan beragam barang seperti jarum, paku, kawat, serpihan beling, logam karat, batu krikil, dan lainnya. Efek lain yang ditimbulkan misalnya keramik rumah tiba-tiba pecah atau terangkat ke atas. Banyak orang mengatakan, jika ingin menangkal ilmu santet adalah dengan menanam pohon pepaya di halaman depan rumah atau dengan membawa merang pagi ketan hitam kemanapun Anda pergi. Sementara sebagian orang percaya selalu tidur di atas lantai dapat menangkal santet. Terus sekali lagi kalau santet teluh dan tenung itu adalah kaitan dengan tindakan dengan ilmu gaib yang destruktif, berusak. Jadi harus kita pahami begitu. Dan pemirsa tulang misteri pedia tentang santet. Benar atau tidak keberadaannya, tugas kita adalah mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Siapa sangka, di balik kemegahan dan keindahan areal anak Gunung Krakatau, ternyata banyak menyimpan misteri yang belum terungkap. Benarkah, jika setiap malam Jumat, kerap terdengar suara-suara gemelan yang tak jelas sumbernya. Seperti apa cerita penampakan kadal dengan ukuran sangat besar? Bagaimana kah kisahnya? Tetap di on the spot. Terima kasih telah menonton!